How's the day going? I hope you're doing well. Thank you so much for clicking on this reaction. I'm checking out this video from CNN Indonesia. The title is Let me play the title in Indonesian. It sounds like Melihat kondisi jelang peringatan kemerdekaan ri di IKN Yeah, it means Seeing the conditions before the commemoration of Indonesian independence at IKN Yeah, I know that Indonesia's independence Day is close. I think it's on like 17th. I think it's supposed to be on Saturday I know that for a fact. It's supposed to be on Saturday 17th, I think. Yeah, so let me check out this clip. Let's go Bagaimana kondisinya saat ini di Ibu Kota Nusantara jelang peringatan hari kemerdekaan RI Kami akan bergabung dengan Putri Demes di IKN Demes, bagaimana persiapan di IKN jelang perayaan peringatan kemerdekaan Karena informasi terakhir bahwa 95% telah rampung Dan juga yang penting bagaimana antusiasma masyarakat di sana By the way, I'm watching from Kenya and whenever Indonesia's independence celebrations happen I typically do reactions on this channel. Even last year I did a reaction Ya, selamat sore. Saya tidak bisa mendengarkan pertanyaan Anda dengan jelas Tapi kalau bisa saya gambarkan saat ini situasi di wilayah kawasan inti pusat pemerintahan Atau KIPP IKN atau Ibu Kota Nusantara ini sudah mulai sibuk Meskipun kemarin kirap bendera pusaka ini sudah selesai di sore hari Sekitar pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah Namun persiapan selanjutnya ini masih terus berlangsung mulai pagi hari tadi sampai sekarang Kalau di tempat saya berdiri saat ini, ini adalah pedestrian Dan juga jogging track ataupun juga ini nantinya rencananya akan menjadi jalur sepeda Yang bisa digunakan oleh publik Dan penghijauan ini sudah dilakukan penanaman ini, ini juga baru saja dilakukan Karena ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang masih akan terus berlangsung Kecuali tanggal 16 dan 17 Agustus menjelang upacara 17 Agustus Ini masih terus dilakukan Jadi untuk konstruksi berat yang ada di wilayah IKN ini Semuanya sudah dihentikan sejak kemarin tanggal 10 Dan pekerjaan untuk arsitektur, kemudian interior, kemudian penghalusan jalan dan lain sebagainya Ini masih terus berlangsung Dan kalau saya gambarkan kepada Anda situasi saat ini Tadi pagi di lapangan upacara yang terlihat di gambar yang ditunjukkan oleh jurnalis foto Maria Oktober Adalah lapangan upacara Istana Negara, kemudian Istana Garuda Ini saat ini posisinya The Garuda Palace Oh, oke Memang masih ada beberapa penyelesaian Kalau tadi saya masuk untuk melihat langsung situasinya seperti apa Masih berdebu, masih ada beberapa cat yang mau diselesaikan Kemudian area penghijauannya juga masih mau dirapikan kembali Ada beberapa interior yang juga masih belum terpasang Karena tentu saja beberapa hari ke depan masih banyak kegiatan Terlebih juga latihan-latihan gabungan dan juga gladi bersih yang masih akan terus dilakukan Tapi kalau bisa saya gambarkan tadi pagi disana terjadi Hey, these preparations look detailed and intense In my country when we have independent celebrations I don't think that they prepare for so long Latihan gladi kader atau latihan pertama yang dilakukan oleh calon Paski Braka 2024 Pertama kalinya di lapangan upacara di IKN Dan tadi latihannya tadi berjalan siasa dari sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur Sampai sore hari dan baru saja tadi bis-bis dari pasukan Capaska dan juga Pas Pampres yang menampingi dalam pasukan 17, 8 dan 45 Ini baru saja kembali pulang ke hunian mereka Mereka mulai malam hari ini sudah mulai tinggal di area IKN tepatnya di hunian Polri Kemudian dari tadi saya juga menyaksikan ada beberapa mobil menteri yang melalui jalanan ini Sehingga bisa dipastikan beberapa menteri sudah mulai hadir di IKN Karena besok ini pertama kalinya sidang kabinet akan digelar di IKN Rencananya pukul 9.30 pagi akan dimulai di Istana Garuda atau tempat presiden berkantor Saya juga akan tunjukkan kepada Anda Oh, di depan adalah istana presiden Di sisi selatannya ini adalah pelasa seremoni dan juga gedung Kemenko Yang nampak pada saat ini adalah gambar gedung Kemenko I Atau yang akan digunakan untuk kementerian koordinator maritim dan investasi Tadi Menteri PUPR dan juga Menko Malfes Lohut sudah mendatangi lokasi dan meninjau langsung seperti apa kesiapannya Untuk sampai saat ini tadi saya mewawancarai Menteri PUPR Basuki yang menyatakan bahwa seluruh tawar Kemenko Ini sudah selesai sekitar 70-80% dan siap digunakan untuk 17 Agustus Nah, kegunaannya ini untuk apa siasa yakni untuk menampung tamu-tamu VVIP dan juga petugas upacara To accommodate VVIP guests Wah, a lot of like details and preparations for everyone to show up Belum dan sesudah upacara Jadi nanti setiap tawar dari gedung-gedung Kemenko ini akan digunakan lantai 1, 2 hingga 3 Tergantung dari kesiapan tawar masing-masing Dan saat ini kalau tadi saya sempat mengecek ke dalam Masih dilakukan beberapa penyelesaian seperti membersihkan kaca Kemudian membersihkan lantai Menyelesaikan beberapa instalasi listrik dan lain sebagainya Namun tadi Menteri PUPR sudah menyampaikan bahwa gedung-gedung ini sudah siap Kemudian tadi juga Menteri PUPR menyatakan sudah mengecek langsung Bagaimana kesiapan Istana Negara dan juga Istana Garuda untuk nanti akan digunakan rapat kabinet dan juga untuk pertemuan dengan beberapa kepala daerah di tanggal 13 Agustus Untuk beberapa rangkaian acara yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di IKN adalah Sebenarnya dimulai dari hari ini Presiden Joko Widodo sudah melakukan perjalanan dari Jakarta sampai ke Balikpapan Dan saat ini informasi yang kami terima adalah Presiden Joko Widodo sedang dalam perjalanan menuju Istana Garuda Kemudian akan ada sejumlah agenda internal untuk malam hari ini Dan esok hari akan dilanjutkan dengan rapat sidang kabinet pertama Kemudian juga ada peletakan batu pertama untuk sejumlah gedung Fasilitas dan juga nanti di tanggal 13 Agustus akan dilakukan pertemuan dengan kepala daerah dari Bupati, Wali Kota dan juga Gubernur Kalau kita bisa saksikan ini saat ini kesibukan di jalan utama di depan Istana ini masih begitu banyak Saya akan coba melihat ada siapa yang hadir pada sore hari ini Selain dari pertemuan dengan kepala daerah di tanggal 13 Agustus Akan ada juga pengukuhan dari Capaska untuk bertugas di tanggal 17 Agustus dan juga sejumlah Sejumlah ground breaking Sepertinya ini beberapa pejabat ada menteri yang hadir untuk sore hari ini bersiap untuk rapat kabinet besok Dan kita akan coba melihat ada siapa yang hadir pada saat ini Kita akan nantikan siasa untuk kesiapan menjelang 17 Agustus pertama di IKN Siasa Baik terima kasih Putri Demes atas laporannya langsung dari IKN Baik terima kasih Okay, that was very interesting Very eloquent lady Hey If you're from Indonesia, shout out to you I did not know that so many preparations go into your Independence Day celebrations Like I've reacted to the one for 2023 and 2022 I reacted to those performances for those years I remember Putri was in the one for last year And then in the year before that had the small boy I can't remember his name right now But yeah Even for this year I'll do a reaction The lady here from CNN was very eloquent So there was She said inauguration of something In Chapaska What is that comment below tell me I'll see you in the next one